Sulu itu Kalau dalam Itu banyak pengertian Ya mungkin pintu masuk pertama itu Bisa dari Gajian apa ya Sudut pandang Tasawuf dalam Islam Tasawuf dalam Islam Tasawuf ini Terjemah bebasnya dalam bahasa Inggris Mistisme Islam Ya Gajian tentang Aspek-aspek batinnya Atau rohannya dalam Islam Bagaimana Islam itu kan Yang di Komponen dari Ilmu-ilmu keislaman Bahasa Arabnya Ulu mudir itu kan ada Ilmu-ilmu bahasa ya Dari Aspek-aspek gramatika Dan leksikal Terus sampai ke Sastra Disebut Balagoh ya Balagoh Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Komponen ilmu modern Kedua itu Matalah ilmu-ilmu hukum Atau fikih ya Ketiga biasanya Terkait dengan Itu sahabat Islam Ya Sahabat Islam Termasuk di dalamnya biasanya ada Kajian tentang semacam geologi Atau dalam bahasa Islamnya Kalam Ilmu Kalam Nah terakhir itu Biasanya adalah ilmu Tasawuf Tasawuf Nah perisilhan suluk itu dikenal dalam Tasawuf Asal katanya kan Salakah Salakah itu berjalan Berjalan Makanya dalam kitab Khususun hikam Salah satu kitab bersulit Dalam bahasa Tasawuf Saya katakan sulit karena Membaca teknya aja dalam bahasa Arab Sangat sulit Bagi mereka yang tidak menguasai Bahasa Arab dengan baik Sampai dikat Kira-kira gak apa sih Atpan lah ya Itu agak sulit membaca Dalam kitab Khususun hikam saya menemukan Asal-masal kata suluk ini Itu dibagi menjadi 27 pasal Yang berupa hikmah-hikmah tentang 27 nabi Selama ini kan Apa Umat Islam mengenal 25 nabi ya Tapi Syahul Akbar Ibn Arabi itu Supi asal Andalusia Spanyol Supi yang dianggap Salah satu puncak Dari kemegahan Dunaita Asal Karena beliau menulis karya Demikian banyak Hampir sebentar 40-400 karya Salah satunya Terpenting itu Khususun hitam Saya ceritakan ini Dan yang Magnum opusnya Itu namanya Keputuhan Al-Makiyah Jarang orang gak gini Di dunia pesantren Itu sangat jarang Tapi Saya senang Belakang kan banyak Teman-teman muda Dari dunia pesantren Yang berani Membuka kitab ini Karena sebagian Isinya memang agak Sensitif Kehasiah Ya Khususun hitam itu 27 27 Nabi 27 Hikmah Semacam penjelasan Hikmah Kenabian Dalam Pasal tentang Hikmah Kenabian Nabi Nabi Disebutkan tentang Ilmu kaki Ilmu suluk tadi Ilmu kaki Ilmu al-arjal Bahasa Arabnya Ini tadi Nah Ada satu Pemahaman Dalam dunia Tasawad Islam Ada ilmu-ilmu yang Kita bisa terima Secara Hikmah 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 Isroki itu Karena dia Kita kerjakan Keamalkan Ya Tanpa pengamalan Maka kita tidak akan mendapatkan Hal-hal baru Atau tidak mendapatkan Tambahan Pengetahuan Nah Makanya kata Ilmu suluk Nanti ini diadopsi Di Jawa Di Jawa Kata suluk itu Terkait dengan Jangre dalam Sastra Jawa Kalau menurut Penelitiannya Nensib Lurda Bahasa Jawa Yang lama tinggal di suluk itu Dia ngakui sebagian Karya-karya sastra Yang dianggap Sebagai karya sastra Jawa Itu jelas adalah Karya pesantra Nah Jangre sastra itu Setelah saat Sastra Jawa Setelah saat suluk Kalau sudah disebut suluk Karena ada suluk serat Ya Ada babat Ya Itu Nah Kalau sudah disebut suluk Itu berarti Ini naskah itu Pasti berbicara tentang Wisdusme Jawa Islam Tentang ajaran rohani Misalnya suluk Abdul Jalil Yang bercerita tentang Perjalanan rohaninya Sebenarnya 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 Ini Mereka hanya Pengertian tentang suluk Ya Suluk itu Nah Di Jawa pun dikenal Kemudian Ilmu itu Perhatian Ilmu dalam kontak Jawa Sejak saya belajar Dari teman-teman Karena saya kan Orang lombok Tapi mendekat Dengan kontak Jawa itu Lombok tapi mirip Yang disebut Ilmu dalam Jawa itu Ilmu yang dikerjakan Makanya dalam bahasa Arab Itu sama Ilmu kelakuan Ganti laku Kalau tidak salah Islah Jawa Ilmu itu Tidak mungkin hanya Diwacanakan Tetapi sesuatu yang dikerjakan Sehingga orang yang berilmu Dalam kontak Dalam tradisi Jawa Saya kira Spursis dalam tradisi Mistisme Dalam Islam Adalah Orang yang Antara pengetahuan Itu bersenyawa Dengan tindakannya Makanya dalam bahasa Arab Pun ilmu Amal itu satu kata Ilmu Amal 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 Jadi Harus Berbarengan Idealnya Tapi Kebanyakan Seperti Mungkin sekarang Sudah zaman modern Dan sebagainya Antara Level Antara Pengetahuan Dengan tindakan Itu tidak selalu sejajar Kita banyak Lebih tahu secara teoritik Tapi belum tentu Mengerjakan Sebenarnya Tradisi ini Saya kira Dalam tradisi Sekolatisme Jawa Kita Eduard saya Tentang Eduard saya Bahas level Tentang Ada level Intrilektual Yang disebut Amatirisme Itu Bukan hanya Amatirisme Itu Seorang pemikir Yang sudah kebal Dengan situasi Yang sudah tidak terpengaruh Dengan situasi Terus Dia tidak Saja Apa Kata-kata Kata-kata Atau Diskursusnya Bersubungan Dan Tindakan Tetapi Apa yang Disampaikan Sudah level Sudah estetik Ini Mirip Sebenarnya Nah orang-orang Seperti ini Kalau menurut Saya baca Udat Syair Yang sudah saya dalam Orang-orang Seperti inilah Yang merayak Jadi rujukan Dalam kontak Intrilektual Modern Di bawah level ini Itu sering Biasanya Akan Melakukan Semacam Penyalahgunaan Pengetahuan Untuk Keputusan politik Untuk Keputusan pribadi Dan Dalam Islam Orang yang sudah sampai Pada tahapan sumuk Yang matang Maka Dia Sudah tidak punya Ketertarikan Terhadap aspek-aspek Duniawiah Sudah tidak Sudah tidak Ya Maka dia adalah juga sumber Kebijaksanaan lah Kira-kira dalam bahasa masyarakat kita Kira-kira seperti itu Apakah suluk sejak dulu Selalu sama Atau ada Perubahan Dan Perkembangan Hmm Nah Ini Pertanyaan penting Nah Terkait dengan Perubahan Dan perkembangan Terjadi Banyak perubahan ya Pasal suluk yang Panjang ya Tentang Radisi suluk Banyak di konteks Jawa Islam Mupun dalam konteks Islam secara umum di dunia Banyak Tuluk ini menjadi satu Jadi yang saya cerita tadi adalah Terdiri dari satu komponen pengetahuan Yang sudah stabil Artinya dia memiliki rujukan-rujukan Rujukan-rujukan yang Rujukan-rujukan intelektual Artinya dia punya rujukan-rujukan intelektual Yang bisa dirujuk oleh orang yang mempelajarinya Misalnya Dan rujukan ini yang perlu diketahui Diakui bobot intelektualitasnya Juga bobot status mistiknya ya Oleh umat Islam Seperti kalau kita lihat di Facebook Serang banyak misalnya orang mengaji kitab Mas Nawi Itu terdiri dari hampir 6 jilid tebal Kalau dihitung pakai word Kayak di kontek komputer itu Itu hampir sekitar 250 ribu Baik bukan kakak ya Dan itu salah satu Nujukan contoh yang Bahkan sekarang mungkin di baret pun dibaca secara luas Saya baca di dua buku itu Banyak dibaca orang Walaupun mungkin berupa penggalan-penggalan Ketua ada Iyya Ulumuddin dari Imam al-Ghulql Talia abad 11 ya Abad 12 Masihi Itu juga terdiri dari hampir 3 sampai 5 jilid Kadang-kadang ada yang dilebihkan bahasa satu jilid Nah karena ada rujukan-rujukan yang otoritatif pun ya Maka Yang terjadi adalah Pola praktek Dan cara mengajarkan sunup Kalau di Jawa Kalau saya menurut Merujuk pada salah satu serat Serat wijil Yang disandarkan kepada Sunan Bonang Pada abad 19 Akhir Seorang orientalis Ulanda menyebut Ini adalah kita Bonang Itu diceritakan Kalau di Suruh wijilnya jelas Seorang salik Seorang yang melakukan suluk Orang yang pada tahap awal Belajar tahap-tahap intelektualitas Misalnya kejagapan berbahasa Masa mereka terhadap Pranata sastra Terus juga mereka belajar Ahlak-ahlak formal Semacam ajaran moral yang formal Bagaimana bertindak kanduk Bersikap kepada orang Terus punya pandangan Rendang alam Dan lain sebagainya Konon kalau sudah masuk pada tahap Selesai dengan Persoalan-persoalan apa Tahapan-tahapan awalnya Kemudian mereka Atas bimbingan guru-guru Supi biasanya Atau para wali Setelah di Jawa Itu dibimbing Dalam ajaran rohani Secara ketat Ketat Dan merujuk pada Kitab-kitab tadi Yang saya cek suhu Sampirkan itu Nah konon kalau dulu Di Jawa Kalau mereka belum Dapat pencerahan Dia tidak akan lepas Dari bibir Artinya tidak akan Dibiarkan Dibuat Dari pesantren lah Nah pada Ini perubahannya Misalnya akhir abad 19 Di 10 dunia Islam Memiliki perubahan pandangan Terhadap Ujata asyawab Bagi dunia Kursulukan Salah satu yang saya tahu Datanya Banyak orang punya data Secara Kelompok Secara kolektif Hanya Nahdlatul Ulama N.O Yang kita kenal di Indonesia Itu saja yang mengakui Recognize Terhadap Mistisme Terhadap Sulub Islam Terhadap Sulub dan Tasawab Kalau Kelompok-kelompok Yang lain Menganggap Tasawab ini Adalah Satu komponen asing Yang pernah masuk Kedalam ajaran Islam Sehingga harus dibuang Kalau di Indonesia Pada Saat itu Menolak gagasan itu Itu gagasan itu Kita tetap bersituguh Pada bidang-bidang yang lima Tadi ada Kita harus mendorong Umat Islam Belajar filsafat Islam Syariah Islam Untuk wiki Belajar talam Atau teologi Islam Dan harus belajar Tasawab Itu keputusan Inuat itu Berbeda sekali Dengan kelompok-kelompok lain Misalnya kalau di Indonesia Muhammadiyah Pada saat itu Mau mengakui Tasawab Atau sulub Makanya praktis Perbedaannya Pada akhir tahun 19 itu Kelompok Islam Yang mengakui Tasawab Atau sulub Atau mereka yang Anti-Tasawab Makanya kelompok Yang baru-baru sekarang Yang kelompok-kelompok Transional Istilahnya Itu dalam konteks Islam Itu pasti Tidak akan Mengentuh Tasawab Atau sulub Nah NUat itu Saya kira Tidak hanya Merespon Apa yang terjadi Dalam dunia Internasional Pada akhir pulang Pada awal Abad 20 Di dunia Internasional Yang terjadi Di dunia Islam Di dunia Tidak itu Tetapi juga Mereka punya Kepentingan Untuk menyambungkan diri Dengan Tradisi Islam Sebelumnya Dengan Wali Soho Dan sebagainya Karena Karena Dampak-dampak Kolonialisme Salah satunya Mereka terputus Dengan tradisi Secara intelektual Terputus Tetapi Secara praktek Mungkin mereka Masih punya Tradisi Untuk menyambungkan diri Dalam masa lalu Makanya Dengan cara Menegaskan Bahwa Tasawab itu Tetap adalah Bagian terpenting Dari Keberislaman Itu Minimal Dua arah Jawaban Kepada apa Yang terjadi Buat Islam Pada saat itu Keputus 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 Adalah upaya Orang Enung Untuk bercakap Dan tradisi Sebelumnya Karena kita tahu Islam di Indonesia Persis kayak Klaim orang Pakistan Atau orang Orang India Yang Muslim Bahwa mereka Datang dengan Membawa Mistisma Sehingga bisa Lebih diterima Masyarakat Setempat Nah Sama seperti Indonesia Islam di sini Selalu disebut Walaupun sering Didebat oleh Banyak kalangan Bahwa Islam yang pertama Awal datang ke Indonesia Adalah Islam dengan Dengan langgam Mistik Sehingga dia Bisa lebih toleran Dan perbedaan Bisa menerima Orang lain Karena dalam Mistikisme Pada puncaknya Tidak ada Adering Kalau istilahnya Dalam Wajan kontemporer Tidak ada Pelainan Makanya Kalau kita mencari Bentuk-bentuk Apa Toleransi Sikap Moderat Islam itu Harus Kasab Kalau Tidak pernah Nyentuh ini Maka kita Akan dibayangin Dengan wajah Islam Yang garang Yang marah Dan lain Nah ini Perubahan Perubahan Nah terus kemudian Salah satu Bentuk dari Perubahan itu Kebanyakan Orang bersuluk itu Melalui Jalur-jalur Tarekat Ordo Ada ordo Dalam Dalam Mistisme Disebut Tarekat Itu adalah Kelompok-kelompok Suki yang memiliki Ajaran-ajaran khusus Yang Memiliki Beban Ajaran Yang harus Diamalkan Oleh Penganuk Ada Kodivia Ada Maulawiyah Seperti Tarekat Maulawiyah Ini banyak sekali Caranya Indonesia itu Ada sekitar 8-9 Yang diakusi Secara umum Di dunia itu Ada pipu Kaya sekali Memang dunia Rasawuf ini Ini yang Habib-habib bertahan Tapi secara umum Saya ingatkan Ada kesadaran Di Dalam Muslim Indonesia Yang masih Memiliki Apresiasi Terhadap Suluk Dan Rasawuf Apresiasinya Begini Mereka Menjalankan Mistisme Secara Intelektual Mempelajarinya Secara Intelektual Karena Dia memiliki Tudukan Tudukan Tadinya Kedua Mereka mencoba Mengamalkannya Dalam hidupan Sehari-hari Secara ketat Ketat Ada beberapa tahapan Level-level Makomat Bahasa Arab Berat banget Sebenarnya Nah Tapi Para Salik Atau Para pelaku Tasawuf Hari ini Itu Memiliki Kesadaran bahwa Mereka Berusaha Sebuah tenaga Tersemaksimal Mungkin Menjalankan Tapi Tidak Mungkin Menyamai Apa yang Dilakukan Oleh orang-orang Terdahulu Itu Sulit Memang Misalnya Saya ingat Sekali Sebuah cerita Dalam Pada Pada Abad Abad Sembilan Masih Di Bagdad Itu Ada Seorang Suci Kan Wali Ini Bahasa Inggris Mungkin Laksalah Senhod 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 Dia Pulang Dari Perjalanan Pilgrimit Kemkah Kemkah Itu Berhenti Membeli Benih Bunyit Benih Bunyit Yang Kemudian Dia Masukkan Kedalam Kantong Jubah Yang Lusuh Sampailah Dia Ke Bandar Dan Jauh Begitu Dia Keluarkan Benih Bunyit Itu Ternyata Disitu Ada Seekor Semut Dia Kaget Sekali Saya Masa Bersalah Sekali Dengan Semut Ini Karena Saya Memisahkannya Dari Habitat Akhirnya Sang Suci Ini Orang Suci Ini Kemudian Memasukkan Lagi Bunyit Apa Benih Bunyit Itu Ke Dalam Wadah Terus Dia Bawa Lagi Jalan Kaki Ketempat Dia Membelinya Nah Ini Sebenarnya Permisalan Ini Pelajaran Bahwa Betapa Sulitnya Hidup Dalam Dunia Sulit Nah Cerita Ini Mengingatkan Kita Yang Ingin Meniru Atau Berteladan Dan Itu Sangat Tidak Mudah Menjalankannya Tapi Saya Mengatakan Banyak Juga Teman Teman Yang Bisa Hidup Normal Di Dalam Dunia Keseharian Tapi Sangat Ketat Di Ruang Pribadinya Menjalankan Nah Itu Biasa Yang Dilakukan Karena Itu Biasa Ada Tiga Tahap Yang Praktek Yang Umum Biasanya Mereka Menyembunyikan Ketaatan Ritual Ritual Ibadah Ibadah Itu Dilakukan Di Ruang Pribadi Yang Kadang Kadang Diketati Orang Lain Kedua Mereka Itu Memiliki Satu Sikap Merasa Hina Di Hadapan Tuhan Secara Permanen Ketiga Mereka Menyalahkan Diri Diri Sendiri Keempat Mereka Menyadakan Egoisma Belajar Untuk Menyadakan Egoisma Tapi Dalam Hidupan Sehari-hari Mereka Menyadakan Bias Bias Hidup Biasa Biasa Banyak Sekali Susah Dijelaskan Tetapi Intinya Masih Banyak Walaupun Dengan Perubahan Praktek Kalau Ajaran Relatif Lebih Terpelihara Abad 15, awal sampai akhir Abad 19 itu, 18, 19 ya, Perang Jawa itu menjelang abad 19, itu yang melakukan resistensi setiap keluarga, ya orang-orang, orang-orang sulut. Makanya Belanda itu berusaha sekali mematikan gerakan ini, dengan mendorong umat Islam sebagai komponen terbesar bahasa Indonesia yang mereka jajah saat itu, untuk lebih beralih ke pikir, sesuatu yang lebih formal sifatnya, kan. Nah, dijauhkanlah dia dari dunia mistik, makanya diserang terus, sampai kan sekarang kekesulitan, mistisme Jawa itu selalu dianggap anti-Islam, Padahal enggak, kalau yang kami tahu di dunia pesantren itu, kami tidak pernah membedakan antara mistisme Jawa dan mistisme Arab, betul. Ini sama-sama memiliki apa ya, memiliki kekayaan mistik, mistik yang luar biasa sekali. Misalnya, orang yang belajar sastra Jawa tanpa menjalani atau mempraktekan sulut itu sangat sulit, saya kira. Seperti kami, misalnya belajar dari aspek doktrinal tasawuf formal Islam, misalnya belajar membaca puisi rumi, tanpa mempraktekan apa, mempraktekan tasawuf secara ketat itu sangat sulit mendapatkan rasanya. Ya, rasa-rasa. Jawa rasa kan, kalau sarapnya, itu sulit sekali. Kalau untuk kelas sulut kebudayaan. Nah, itu. Nah, ini beda lagi. Jadi, saya salah satu saja, nanti bisa, apa, bisa nanya lebih jauh tentang kelas sulut kebudayaan. Di sarang building, teman-teman mas Alpi ya, bisa nanya mas Alpi juga. Nanti juga bisa mewawancara Mas Yirvan Habibi. Karena kami bertiga ini mencoba menyusun program setelah melalui diskusi cukup panjang sebenarnya dengan Mas Yirvan, Mas Alpi, saya, Mas Magus, beberapa teman yang terlibat, terus juga saya. Untuk membuat serangkaian diskusi intensif tentang tema-tema yang terkait dengan Islam, Indonesia, dan keberagamannya. Dan, sudah syukur sekali ini sudah berjalan satu sesi pertama, dengan lima pembicara pertama. Dan mulai besok, minggu depan, minggu depan tanggal 24, mulai sesi kedua. Sebelum saya masuk ke kelas sulut kebudayaan, saya, dengan beberapa teman muda di pesantren yang ada di Jogja itu, sudah lama membuat beberapa kelas, terus juga berupaya untuk membuat sejumlah komunitas yang terkait dengan pengembangan yang lebih kualitas sebenarnya. Nah, inisiatif ini, awalnya kalau saya serah pribadi ya, pribadi ini mengatakan begini, sudah begitu banyak perubahan ya, terjadi hari ini. Tidak saja dalam lingkup yang kami, tidak berdasarkan pengalaman dan kebutuhan kami sebagai generasi, apa, untuk anak muda itu, kita melihat perubahan yang masyarakat, misalnya gini. Apa? Di kampus, di dunia kedemi itu, teman-teman muda mahasiswa itu, relatif kesulitan, untuk mendapatkan ruang-ruang diskusi yang lebih hebat terbuka. Bisa membantu mereka untuk mengembangkan diri secara intelektual. Terus juga membantu mereka untuk mendapatkan apa, imajinasi intelektual yang lebih tajam lah ya, kira-kira. Itu latar belakang, makanya terus saya dan beberapa teman berinisiatif secara tidak langsung mengatakan membantu teman-teman yang lebih muda enggak. Tapi kita membuka kelas-kelas yang sifatnya memberikan, memberikan apa ya, memberikan ruang diskusi tentang hal yang elementer terkait dengan perkembangan intelektualitas. Misalnya, maksud kami belajar tentang menulis. Tulis-menulis, ketua. Kami kemudian setelah mereka belajar tulis-menulis dengan menulis-menulis, sebagai hal yang elementer, kita tawarkan minat kalian diwacana apa. Kalau di luar lebih minat, kami yang berdiskusi dengan teman-teman itu, makanya kami arahkan, misalnya ada yang tertarik gender ya, saya suruh berkomunikasi dengan teman-teman yang ahli gender. Tapi misalnya, kalau kami biasa ada wacana tentang Jawa atau tentang aspek-aspek lokal dalam tradisi dan kebudayaan Indonesia, itu banyak tenaganya. Karena mereka yang punya konsen perhatian, yang mendalami itu dengan serius, itu banyak. Kita arahkan di situ. Terus, kalau secara teoretik, mereka butuh pasca kolonial. Saya bisa bantu. Karena saya, bagian saya itu. Karena saya mendalami pasca kolonial, sedikit banyak, kan? Nah, pada puasa lalu itu, Mas Irfan itu sebenarnya di tempatnya namanya Ipada Inisiatif, gitu. Dia juga ada penerbit, terus kemudian di tempat Mas Irfan itu cukup jauh di acara Nono Sari. Sebelum TPRI ke selatan, cukup menjajar itu, selalu mengadakan acara rutin diskusi. Diskusi. membahas beberapa naskah Jawa atau naskah tasawuf yang pernah dibahas di kontek Jawa. Dengan mengundang beberapa teman yang memiliki bergulatan cukup mendalam tentang Tentang apa tema-tema tertentu terkait Jawa dan Islam dan sebagainya, kan? Itu rutin. Terus di pesantren Kaliopak itu sudah cukup lama berjalan, hampir dari tahun 2006. Ya, saya itu berbetulnya juga lurah pesantrennya di sana. Kita sudah lama membahas, menggabungkan tiga, empat ya. Empat. Hal pertama, kita bicara tentang asli. Memberikan kepada teman-teman yang menetap di situ itu pengajaran tentang kepesantrenan. Ketika ada ngaji kitab seperti pada pesantren umumnya. Kedua, mereka belajar tentang iklim sosial. Terus ketiga itu mereka belajar tentang kombinasi antara apa? Antara ilmu-ilmu tradisional dengan ilmu-ilmu modern ya. Keempat itu kita latih mereka untuk bermasyarakat dan bikin komunitas. Walaupun mungkin cukupnya tidak terlalu besar. Terakhir sekali, kelima itu ada aspek manajerial ya. Tentang bagaimana tata kelola komunitas internal bertahap, bertahap sekali. Dan itu sudah berjalan reguler. Kaliopak itu setiap malam biasa nanti malam biasa. Tapi ini karena ada acara tidak ada. Itu mengundang sejumlah orang yang punya bergulatan di bidang tertentu untuk memaparkan gagasan. yang dari suluk kita undang yang mahasuluk. Yang ahli tentang sastra Jawa kita undang memberikan tempat berdiskusi dan teman-teman. Itu reguler di minggu ya. Nah saya rasa Irfan, saya juga dan beberapa teman yang biasanya sudah lama bergulat tentang Jawa ini ya. Terutama Jawa tentang tradisi dan modernitas itu membosankan. Kami menangkap pada celah ini. Wacana-wacananya sangat sulit diterima oleh mainstream apa mainstream kajian ya. Kajian ke Indonesian misalnya atau kajian keislaman. Di yayin itu sangat sulit diterima. karena mereka justru belajar murni islamik statis yang datang dari barat. Unsur-unsur lokal seperti misalnya bagaimana belajar filologi Jawa, sastra Jawa. Bahkan sampai memahami tentang bagaimana praktek-praktek dari tradisi Islam di Jawa. yang sebenarnya memiliki sumbangan yang sangat besar terhadap praktek keislaman sebagian besar umat Islam saat ini. Itu tidak mendapat tempat. Di UGM hanya ada sastra Jawa dan itu kemudian dijadikan seperti sastra umum. Nah terus kita melihat juga banyak teman-teman yang berkulat secara serius secara intelektual menulis tema-tema tertentu yang terkait dengan Jawa. Tapi saya juga nyadari sering diskusi ini mungkin nanti berbeda dari Mas Irfan atau Mas Albu. Ketika membahas Jawa atau kebinangan atau kelompokan seperti saya ada tentang Sulawesi Analisa itu ada barier ada kendala yang kita rasakan ketika itu dikomunikasikan secara diskursif kepada anak-anak sekarang. Mereka kalau langsung masuk ke Jawa misalnya bahas Jawa dalam artian naskah Jawa dan sebagainya agak kesulitan karena bagaimanapun kita tahu sebagai orang Indonesia modern hari ini kita hidup dengan lahir tumbuh dalam dunia pendidikan basis epistemologi kita ini tidak tunggal tidak modern tidak tradisionalnya tidak terdapat bagi arah sehingga saya melihat cara Mas Irfan APB dan teman-teman dan belakang juga yang kami lakukan secara bareng secara kolektif itu harus ada apa ya aspek-aspek tradisi ini bisa dihidupkan juga melalui 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 ini apa melalui medium penyampaian yang tetap menggunakan medium diskursus modern ya kan dan cara mensistematisir gagasannya cara nyampaikannya tetap seperti kita belajar di perkulian mungkin itu lebih mudah diterima oleh oleh anak muda sekarang terus kedua seringkali pembicaraan tentang hal-hal tradisi tradisi Indonesia itu sering kemana-mana tidak ada batasan banyak para ahli di bidang ini kalau diminta berbicara mungkin karena cakupan secara luas sehingga sering tidak terarah makanya dalam kelas keberadaan itu kita spesifik ambil tema tertentu yang terkait dengan pengalaman tertentu di Indonesia dan itu harus ada basis beranggung jawabannya kita harus tulis misalnya kayak saya yang pertama dapat tema tentang ajaran wujudiyah di Pulau Lombok wujudiyah ini salah satu apa salah satu aliran atau ajaran terinti dari dalam dunia suluk tentang wujudiyah yaitu memandang bahwa segala sesuatu ini adalah segala sesuatu yang kita lihat termasuk dari kita ini adalah perwujudan dari Tuhan nah bagaimana praktek ini pernah berkembang di Lombok saya diminta untuk berbicara ketat di bidang di tema itu terus di lingkup yang sangat terbatas namanya Lombok dan harus mulai 15 halaman kan nah itu kita lakukan terus sesuatu kedua itu Mas Mas Salim ngomong tentang HAMKA dalam doko Minang dalam Ujung Modern harus ngomong HAMKA kok si Ipan itu ngomong konsep ilmu dalam hazanah ilmu di Jawa apa sih ilmu di Jawa karena dia orang alumnitus sahabat UGM apa perbandingannya dengan konsep ilmu epistemologi dalam konsep sahabat modern dan terus Mahkud di Hwan ngomong tentang bagaimana orang Jawa yang tidak terbiasa nonton wayang kayak di Pantura berbeda dengan suatu dia harus ngomong tentang tradisi Jawa di pesisiran di Pantura itu karena ini upaya kita untuk melihat bahwa wacana penggalian terhadap hazanah sendiri itu kita harus mengabaikan atau kita harus diperlawankan dengan aspek-aspek modern atau aspek-aspek luar lainnya tetapi kita harus mampu menyuarakan subjektivitas ini dengan cara-cara yang tetap diskursif maksudnya nah ini salah satu hitiannya adalah kelas seluku budayaan itu budayaan budayaan biasa itu wayang dan pandangan kemanusiaan Jawa yang sisi keduanya itu tentang tek-tek bahasa Makassar abad 18-17 itu apa kaitan intertekstualitasnya dengan tek-tek di Jawa apa hubungannya itu nanti mas baso ya nanti kita ada beberapa aspek kemudian tidak minta mbak Kated ngomong tentang pengalamannya sebagai orang barat yang menjadi seorang pengalamannya sebagai orang muslim menjadi muslim dan sekaligus menjadi Indonesia di disini kan nanti satu lagi tentang politik kanon sastra aduh lega ada campur campur kelahan nah saya bersyukur sekali mas Alpi menangkap bagasal ini penting dan ikut terlibat intensif untuk membuka kelas ini kan di si rutin kalau yang sebelumnya satu kali dalam dua minggu kemalian juga kita udah nanya pada teman-teman yang aktif datang ke acara itu aku tidak terlalu mepet kita sekarang di tersepakatan teman-teman yang hadir kemungkinan kemarin satu kali seminggu sekarang mungkin satu kali sebulan dan ini untuk komunitas acara-acara gini apa yang dilakukan di Kali Opa apa yang dilakukan di pada inisiatif apa yang dilakukan di beberapa tempat itu di luar acara formalnya mereka sering bertemu nah itu yang biasa kami lakukan selamanya saya disitu setiap hari akhir minggu jam 4 sore hari minggu saya buka kelas pasca kolonial kita membaca tek-tek bahasa inggrisnya seperti kami membaca kitab-kitab di dunia pesantren memang word by word kami membacanya kata-perkata kemudian nanti sekitar sejap setelah membahas tek saya dengan satu orang teman yang membantu agar mencoba menjelaskan konteknya lebih luas pada teman-teman nah ini terhubung nanti ada acara di masjid sudirman ada acara beberapa tempat yang lain makanya orang-orang yang hadir ini juga dengan sendiri terhubung satu sama lainnya di beberapa tempat ini penting saya berkelasai pribadi sebuah prinsip acara-acara begini ini menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman peminat-peminat atau yang memiliki perhatian pada teman-teman yang sama saya saya kan sudah menganggap ano ya kalau sekarang ini kita melihat perubahan di dunia intelektual dan gerakan kita harus lebih banyak rendah hati apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang wah sebenarnya ini adalah upaya semacam apa semata upaya untuk 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 meneruskan percakapan intelektual pelajar baik dengan generasi yang lebih muda atau generasi yang lebih senior atau dengan siapa saja dalam lingkup yang tidak terlalu besar kecil-kecil tapi saya yakin dengan semakin banyak nanti akan dilakukan teman-teman yang lain ini menjadi persembahan gagasan tersendiri selalu kita setia bikin kelas dari setiap pengalaman kita hampir 15-10 tahun yang lakukan ini tidak pernah mempendulikan orang datang atau tidak berharap misalnya kelas suluk ini akan dihadiri 20 orang dan tidak ada ini bukan dunia kampus tapi kebetulan ternyata yang kasus suluk kebudayaan di Sarang Building itu banyak yang datang dan akhirnya kita kemudian terus menata acaranya agar manajeriannya lebih terata kalau yang lain dari Kaliopo juga terjadi gitu dulu kita tidak pernah mengandalkan orang mau datang karena mimbang dari Jogja ke Jalan Konosari cukup jauh kita tidak terlalu berharap berharap awal-awal datang mungkin sekitar 10 orang 8 orang sekarang itu hanya cukup mengedarkan pamplet lewat grup itu sudah normal itu sekitar 30-40 orang sudah hampir selama 3 tahun terakhir itu yang terkait dengan seluruh kebudayaan jadi tema-temanya itu tentang apa keindonesiaan islam keislaman keindonesiaan tentang tradisi gitu dengan itu dengan format diskursif artinya masalah-masalah wacana-wacana keindonesiaan keislaman dan sejawaan atau ke Sulawesi atau keminangan dan lain sebagainya itu disampaikan dalam satu apa ya satu langgam intelektualitas lah kita intelektualitas dan saat ini memang banyak peminat makanya waktu itu kan kita ketika sarang menawarkan itu apa kita berdiskusi dan kita tidak harus membahas seni walaupun nanti kan arahnya ke sana karena bagi mas alfi sendiri waktu itu orang datang dia bilang pengalaman di bidang intelektualitas spiritualitas dan estetika itu ketipis-tipis tidak jelas batasnya tetapi yang penting acara ini bisa berjalan reguler dengan dan progres dan apa progress dan format acaranya terukur itu yang saya lakukan dan nanti lebih jauhnya itu bisa nanya mas sirvan sebutan diskusi seri diskusi itu kan seri seri diskusi suluk kebudayaan itu tadi mas sirvan mas sirvan kebudayaan nanya kan jalan kebudayaan Indonesia banyak aspek yang rumit rumit kenapa kemudian wajar-wajar semacam ini bagi kami yang melolak acaranya menjadi penting tapi tidak terlalu perlu didiskusikan juga setahu saya memang jarang sekali orang mau membahas membahas tema-tema ini dan dianggap sebagai satu yang tertinggal menurut kami satu yang tetap menantang jalan kelektual jadi kami setiap sudah menyiapkan masanya tema rancangan tema seluruh kebudayaan Indonesia pertama terus kedua itu sudah kami susun lama sampai sudah punya bayangan ada sumbernya siapa sudah punya bayangan yang kedua ini berakhir kita sudah agusus nanti yang ketiga itu kita punya siapa lagi itu kita milih kita punya kriteria orang yang diundang itu orang yang berhasil membuktikan diri bergulat dengan tema yang kita tawarkan kalau enggak buktinya kalau enggak mereka enggak bergulat serius enggak mungkin bisa nulis persyarat korban itu harus nulis 19 selama nah sementara ini agak lebih mudah karena yang kami undang undang itu bagian besar memang lagi betul-betul lagi banyak gagasannya di tema-tema yang mereka dalam itu mereka bergulatkan artinya kadang-kadang tinggal dipindah-pindah aja tapi pasti aja untuk bisa jadi makalah atau jadi paper mereka apalagi nanti mungkin puasa kegiatan-kegiatan ini intensif lebih intensif baik dikali obat di tempat masifat sampai setiap malam nah yang paling menarik itu ya karena di luar kelas kami berhubungan terus bentar-bentar cari makan bareng itu sering makanya kami berdua Alpi bilang kita makan sadeh di mana di dekat lorong galeri itu di nanang itu makan di sana bareng kadang kebantur ke sartalok tapi karena saya paling utara tempatnya saya sering nolak karena jauh kan sampai ipak aja jauh sekali rasanya itu ceritanya kurang lebih tentang kelas budaya kenapa dan kapan mulai penulis untuk koran koran di situs oh saya di alif alif itu salah satu ya saya terlibat dengan ini sebenarnya pergulatan anak muda anak datuk ulama saya inten ber perteman dengan masyarakat Ali yaitu direktur NO online situs resmi memiliki pengurus besar anak datuk ulama dan kawat ini cukup berhasil memanage apa situs resmi sebuah organisasi kemasyarakatan yang masyarakatan terbesar di Indonesia ini sahabik ini memang punya perhatian di bidang media dunia media makanya dia kemudian mengembangkan itu menjadi islami.co sebuah situs keislaman yang berbicara tentang islam bagi audien audien modern atau urban bagaimana menghadirkan islam di luar wajah mainstream yang radikal yang fundamentalis sehingga orang bisa melihat wajah lain dari islam di Indonesia itu disambut kemudian oleh teman lain Hamzah sama Susi mantan wartawati kompas membuat alif ID lebih spesifik lagi yaitu berbicara tentang islam dan kebudayaan saya secara pribadi sih sudah lama menulis sebelum ada zaman media online saya dari tahun 2000 itu menulis di kompas tapi saya penulis sampai malas kalau lagi tidak punya duit baru menulis lagi tidak punya uang menulis bahkan sampai sekarang sangat malas sekali menulis awal-awal saya banyak nulis untuk alif itu karena sambil menunggu teman-teman lain di jaringan anak-anak muda dan jaringan anak-anak teman-teman secara luas untuk nulis di sana alif itu berkembang karena dia melampaui tahapan yang diandekan oleh para founding founder nya founder nya berharap 2018 itu mereka belum siap menjadi media dengan tulisan 5-7 per hari tapi ternyata pertengahan 2018 itu terlampaui sudah banyak teman-teman yang nulis karena ini kan jaringan nah saya biasa menulis tentang tema-tema yang sama seperti saya ceritakan tentang pergulatan islam dan jawa pergulatan islam dengan dengan keindonesian saya menulis tentang hal-hal itu dan dengan sudut pandang kajian yang saya dalami pasca kolonial menurut tafsirat saya nah juga kadang-kadang saya nulis di langgar dotgo itu langgar dotgo itu lebih spesifik lagi memang itu khusus untuk apa untuk tema jawa dan islam atau tradisi dengan tradisi islam yang ada di nusantara nah hanya ini apa berkembang cepat 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 semakin banyak sekarang teman-teman yang punya portal media online ya juga kadang-kadang sering minta tapi saya juga nyadari banget tidak disiplin tadi itu loh disiplin terus malesnya banyak jadi kalau nulis itu datang-datangan banyak maksudnya dulu ada beberapa teman yang punya portal media online tapi punya media online itu berharap bisa merisputit misalnya seminggu itu tiga kali tapi itu sesuatu yang berat bagi saya tuh maksudnya ya kena males itu sebenarnya gagasan ada selalu ada gagasan sehari karena kita setiap hari ada kerjaannya saya baca baca terus bikin oretan pagi-pagi itu megang lepek saya bisa tema-tema itu tentang seni dengan Islam terus apa dan Islam dan kebutuhan secara lebih luas saya tulis itu saya tulis tentang gagasan apa sih humanisme macam-macam terus yang menarik bagi saya sorry menarik sebenarnya dari pergulatan saya menyimpulkan begini saya menemukan banyak di Jogja banyak orang menemukan pengertian baru tentang tapi sebenarnya bukan baru pengertian saya memahami semacam pengertian tentang siapa sih intelektual itu karena bergulat di kelas-kelas yang saya ceritakan tadi itu juga bergulat dengan media online yang dikerjakan teman-teman ini saya menemukan pengertian tentang siapa sih intelektual intelektual itu tidak hanya berbasis akademik tidak di kampus tidak juga di lembaga-lembaga yang tidak berhenti mereka adalah lembaga-lembaga intelektual di segala bidang tetapi lebih pada mereka yang tidak berhenti berpikir tidak berhenti menulis dalam situasi apapun karena saya menemukan sejak ada media online banyak teman-teman yang sebenarnya punya gagasan berlian bagus gagasannya bagus serius mendalam tapi mereka hidup dalam kekurangan secara ekonomi tapi mereka mampu bertahan misalnya bisa saja bekerja yang lebih gampang dapatkan uang tapi mereka punya komitmen menulis menjaga apa menjaga energi intelektualnya itu yang saya dapatkan ketika melihat perkembangan pengalaman antara diskusi nulis media itu kalau ditanya sejak kapan saya dari tahun 2001 sudah saya harus di kompas ketika zaman media cetak saya nulis sering nulis media yang lain zaman itu kan itu ukurannya kan saya hanya menulis untuk portal media online teman-teman yang dikelola teman-teman itu dengan honor yang kecil sekali dan kita memang tidak menulis untuk tujuan itu makanya kadang-kadang tulisannya itu ada yang bagus banget ada yang sedang-sedang ada yang jelek sekali kadang-kadang karena kita tidak ingin kebeban hanya pengalaman tulis di media online dengan media cetak zaman dulu itu lebih santai nulis media online kita tidak punya beban apa-apa ya hingga cenderung gagasan kita lepas kemudian kalau mas hassan melihat suluk ini kedepannya bakal seperti apa yang kelasnya itu yang suluk sendiri dan kelasnya juga ini ada perkembangan menarik belakangannya saya lihat di ini baru amatan dari media di medsos ya terutama setelah ada facebook streaming perkuasa tahun lalu kan mulainya ada ketertarikan generasi muda muslim di Indonesia mungkin juga terjadi di banyak tempat di luar pada suluk sebagai diskursus sebagai wacana kalau kita lihat misalnya pengajian ihya kitab ihya ul-mutin karya ibang balzali yang babar yang diajarkan melalui facebook streaming oleh kyauli lafsar abdallah itu followernya banyak banget like banyak banget dan itu kan keliling kadang di Jogja kadang di Solo sesuai undangan karena kitab ihya ini salah satu kitab babon kitab pegangan utama kalau belajar tentang rasal juga yang di pesan sewan di pesan tren molenar umi yang di asol itu sesuai bisa itu itu kan setiap malam membuka kitab-kitab besar kitab-kitab besar artinya kitab-kitab tingkat atas dalam dunia suruh masnawi garyamon danerumi kadang membahas apa lafsir sehabir qodir cairlani di masjid isi sewan itu beliau ngajar kitab hitam itu banyak minatnya belum lagi yang diadakan oleh masjid jenderal sudirman itu hanya dengan mengundang ke imran jamil ngaji ikam itu itu banyak belum lagi pengajian bisabat yang dilakukan oleh mas paes dari hitungan terijaga itu banyak itu saya kira mas paes itu di Jogja ya pemerintah sendiri karena dulu saya juga neliti itu ketika ingin bikin kelas-kelas itu saya mempelajari kemudian semanitanya itu pesertanya yang sudah terbentuk itu lintas kampus banyak sekali yang hadir ya belum lagi mereka juga mengadakan kajian-kajian kritis misalnya Muhammad Al-Fayyad bicara tentang kelas di dalam Al-Quran apa itu kelas sosial dan kelas dan sebagainya itu nah terkait suluk saya lihat ada minat yang semakin meningkat saya tidak tahu sebabnya apa-apa kondisi kehidupan semakin sulit atau apa saya tidak tahu ada minat secara intelektual saya lihat dikadang-kadang muda terhadap suluk belum tentu dipraktekkan maksud saya belum tentu sebagai praktek walaupun saya juga melihat juga ada gejala anak muda muslim saat ini praktek mempraktekkan secara serius dari suluk itu mungkin salah satu sebabnya ini kalau menurut saya itu respon mereka terhadap semakin terang-terangannya kelopo-kelopo islam garis kanan saya rasa dampaknya itu akhirnya hal-hal yang lama tidur ini dunia suluk dan sebagainya bangun bangun dan terkait kelas apa wacana tentang yang digagas dalam kelas kebudayaan itu saya kira itu akan menjadi jembatan bagi banyak kalangan untuk bisa berdekusi banyak tentang Indonesia khususnya Indonesia tentang keislaman dan pengalaman ke Indonesia dan itu karena di rangkai dalam berbagai pendekatan dengan ragam tema dengan hajuan bahwa para pemateri narasumber itu betul-betul orang yang memiliki pergulatan dan konsentrasi terhadap temanya itu ini tentu akan dengan sendirinya saya yakin menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak kalangan di Jogja khususnya yang punya apa yang punya perhatian secara intelektual tentang beragam masalah ini misalnya yang terbukti seterhana yang jadi ukurannya pengajian-pengajian di twitter di facebook streaming baik yang offline ketika disiarkan kayak begini itu mereka datang dari luar daerah misalnya ketika diadakan di Jogja itu ada yang datang dari Jakarta sampai gitu sampai ada yang datang dari Bandung ada yang datang dari Silacat itu sudah biasa bahkan di kelasnya Mas Alpi itu kelasnya 5 kali itu gitu juga yang terjadi karena lihat di facebook mereka datang dari luar Jogja sekedar untuk bisa datang misalnya teman-teman Solo itu 5 kali kita ada yang terlalu diskusi seri diskusi itu biasa Solo ada yang datang dari misalnya bukan Samarang tapi sampai di Pantura kita lihat loh ketika melihat jadwal itu segajar itu datang artinya kan ada ketertarikan seharusnya ini bisa dikembangkan ke tema-tema yang lebih luas tapi kami datang penuh saya pribadi setiap selesai satu sesi biasanya kita diskusi tentang apa melakukan evaluasi termasuk di setiap sesi biasanya teman-teman yang datang masih masukkan entah data entah masukan berupa bagaimana mengelola diskusi ini agar lebih lebih baik ataupun misalnya masukan tentang tema ataupun ada hal-hal dalam tema tertentu yang tidak selesai ketika diskusi itu itu yang saya yakin secara umum ya ketarikan itu tumbuh subur belakangan tumbuh subur baik suluk sebagai apa sebagai ajaran dan praktek islaman maupun berkait dengan kelas kebudayaan di secara bintang bagaimana bagaimana coba buat relasi dengan seni dan agama relasi seni dan agama saya pernah nulis panjang tentang relasi seni dan agama bahkan spesifik tentang relasi seni dan islam islam dan asin islam atau perdebatan perdebatan tentang nomenklatur tentang what is islamic hak benar 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 nulis panjang tapi sekarang tidak lupa karena tulisannya panjang saya kira secara umum agama dan islam dengan sendiri dekat dekat seperti saya cerita tadi itu terutama pada aspek pengalaman keberagamaan very religious experience and aesthetic experience itu dekat sekali untuk bisa menjelaskan lebih sederhananya itu gitu misalnya kalau kita ngambil dari pengalaman intelektualitas tahapan orang belajar terus tahapan pertumbuhan dan perkembangan intelektualitas pada diri seseorang pada tahapan seandainya dia berjalan berkelanjutan berkelanjutan terus dia juga akan sampai pada tahapan intelektualitas sebagai pengalaman estetik saya cerita tadi begitu pun agama agama ketika dijalankan dengan sangat serius dengan terus apa menyelaraskan antara belajar agama secara serius terutama praktekatnya terutama yang paling dekat itu adalah ketika agama itu menjadi praktek suluk saya cerita tadi nah pengalaman dalam kesulukan ini dekat sekali dengan pengalaman estetik pengalaman kesenian untuk tidak mengikutnya pengalaman estetik misalnya pertanyaannya apa apa imajinasi orang yang apa yang bekerja dalam kontek apa ya dalam imajinasi semacam apa yang bekerja di dalam kerja-kerja kesenian kalau kita memakai kata imajinasi dalam pengalaman keberagaman itu ada istilah juga tentang hoyal kalau bersarabnya nah hoyal itu sebenarnya tidak tahu lupa diterjemahkan jadi imaginary karena imaginary itu sering dianggap sesuatu yang tidak ada pakanya tidak benar tapi ini hoyal atau imaginary dalam satu bentuk dia menjadi satu kekuatan dari proses yang panjang yang dilakukan oleh seseorang sehingga pengalaman ini ketika tumpah dia akan menjadi satu yang produktif karya dan sebagainya itu persis kayak pengalaman kesenian nah selama ini hubungan antara seni dan agama itu dikaitkan dengan hubungan pikih pikih itu yang tadi hukum islam ya apa ini boleh atau tidak melukis itu dibolehkan oleh islam atau tidak kalau ini aspek yang sangat formal dan sayang kebanyakan wacana apa perdebatan dan percakapan tentang seni dan agama itu berhenti di sini di aspek hukum di aspek hukum agamanya ini tidak banyak membantu sangat kering tapi ini di kalangan umat islam ini yang berkembang secara umum di kalangan para pengkaji ini juga yang dikembangkan ini anehnya hanya mereka tertarik pada aspek aspek bagaimana hubungan seni dan agama itu dikaitkan dengan bagaimana menghukumi seninya itu yang saya sayangkan padahal ada level yang lebih kalau kita lihat dari sudut berkenaan agama islam misalnya ada level yang lebih lebih menarik saya tidak mengatakan lebih tinggi untuk melihat hubungan keberagaman dan berkesenian ya itu salah satunya adalah aspek sudut ini lebih dekat lebih dekat sekali makanya orang-orang yang bersudut lama untuk dia mencapai pencerahan secara batinnya pasti ekspresinya seni minimal itu dalam bentuk seni sastra dia ditulis dalam sastra makanya tadi ceritakan suluk dalam jang sastra jawa adalah pasti adalah sastra jawa yang berbicara tentang aspek-aspek rohani manusia muslim jawa nah orang-orang supi pada saint atau mereka yang telah mencapai saint saint kewalian dalam islam itu pasti estetik tindakannya estetik dia sudah menjadi seni itu sendiri gitu nah biasanya mereka paling minimal itu nulis dalam puisi tidak sedikit menerjemahkannya dalam musik makanya zaman dulu kaya sekali kan ekspresi keberislaman itu dituangkan dalam wayang dituangkan dalam gending-gendingan seluruh ekspresi keislaman di Indonesia itu dituangkan dalam arsitektur bangunan dituangkan dalam apa dalam sampai nyanyian-nyanyian populer kan dolanan lah itu penuh dengan nilai-nilai apa nilai-nilai rohani sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum nah dalam tulisan saya tentang hubungan seni dan apa yang disebut dengan seni islam itu saya mau nyoroti pakta itu di kajian saya saya melihat selama ini kebicaraan seni hubungan seni dan agama khususnya spesifik yang saya tulis tentang hubungan islam dan seni itu lebih berhenti pada fikir atau aspek hukum islam terhadap seni dengan seni jadi hukum islam ini dianggap sebagai surut pantang islam terhadap seni yang ujungnya hanya-hanya sekedar menghakimi wah ini mendukis seni haram yang misalnya apa seni pertunjukan yang mengumpar ahurhat itu haram sebatas-batas itu sehingga kering kan kering yang ingin saya katakan sebenarnya kan pengamalan pengalaman SDG itu satu kebutuhan substansial bagi setiap manusia seperti juga pengalaman kerohanian itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia bahkan juga kebutuhan kayak tadi dan dimana setiap orang akan mengalaminya yang jika dikembangkan dalam konteks masyarakat yang lebih terbuka itu akan menghasilkan apa menghasilkan sesuatu yang luar biasa nah jawaban lain mungkin tidak ada pertentangan antara apa antara agama dengan seni apalagi bagi mereka yang hidup dalam tradisi Islam tradisional saya kira mereka tidak punya sikap anti seni tidak ada saya kira tidak ada nah anda tahu yang kelompok-kelompok baru ini kelompok-kelompok yang dikategorikan semua kelompok-kelompok kanan atau kelompok Islam impor itu pandangannya lebih hebat lebih sempit tentang seni bahkan di kalangan Islam tradisional yang saya sebagai generasi yang tumbuh dalam konteks Islam tradisional di aspek pikih pun itu masih ada peluang untuk berbicara seni secara giluas walaupun pikih ini adalah bidang yang sangat formal yang sering cenderung sekedar untuk menghakimi boleh atau tidak sebuah praktek senian dalam pikih yang diajarkan yang dipelajari yang diperhatikan oleh hukum Islam yang diperhatikan oleh kelompok-kelompok itu masih ada keragaman pandangan tidak merujuk pada pandangan tertentu atau masyarakat tertentu contoh misalnya musik ada yang mengatakan tidak boleh misalnya musik misalnya yang paling diharamkan itu yang paling dilarang dalam pikih atau hukum Islam jurisprudensi Islam misalnya itu kan alat petik kayak gitar itu bagi orang yang kurang dalam ilmunya ketika membahas tek-tek atau apa yang tertuang dalam kitab-kitab pikih itu dianggap akan sepintas menyimpulkan bahwa ini tidak boleh sama sekali tapi kalau mereka lebih dalam mempelajari tradisi pemikiran hukum Islam sebenarnya di kedalaman-kedalaman itu masih mendang peluang membolehkan membolehkan tidak dihukum haram misalnya berbeda dengan suluk suluk penasur dan tasawuf misalnya soal musik Yubab Al-Ghazali di kitab isya itu orang yang tidak musik tidak senang musik itu orang yang kurang akal orang yang tidak bisa menangkapkan keindahan kurang akal karena di dalam dunia suluk itu ada dua aspek ketuhanan yang hadir dalam yang termanifestasi dalam kehidupan manusia atau yang terwujud dalam kehidupannya pertama itu aspek jalal aspek jamal aspek kekuasaan Tuhan dan aspek keindahan Tuhan tetapi yang lebih dominan itu bisa aspek keindahan jadi ini dianggap sebagai komposisi dari estetika Tuhan kehidupannya nah sehingga orang yang tidak bisa menangkap paspek-spek keindahan pada segala sesuatu itu dianggap memang cacat secara intelektual cacat secara rohani juga dalam dunia suluk makanya ada mazhab di dalam dunia suluk mereka yang bersuluk tetapi menyukai kesenian itu dianggap juga cacat secara rohani ada tradisi sama 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 in English listening 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 to the music mendengarkan musik jadi ada ajaran di dalam dunia suluk kayak tradisi maulawiyah di Turki di Jadadudrinrum itu kan nari berputar swirling darbis itu kan disertai musik karena mereka salah satu mazhab yang mengharuskan bahwa sama atau tradisi mendengarkan musik itu sebagai medium untuk meningkatkan pencapian rohani nah sebenarnya dunia suluk islam itu mendorong tidak hanya itu tidak hanya musik saya selalu ingat dengan teori musik tentang karena musik itu lebih bisa menggambarkan keragaman dari pengalaman pengalaman rohani seseorang ada kelompok tertentu ya kan pengalaman itu pengalaman itu kan pengalaman ketika kita bisa mengharmonikan hal-hal yang kontradiktif dalam diri kita itu kan dibarakan dalam musik itu dengan apa dengan semacam apa yang disebut dengan banyak hal-hal yang bertentangan tapi bisa disesatukan oleh komposisi dunia rohani itu seperti itu karena mereka sudah bisa mengatasi diri para yang mencapai pencerahan itu maka mereka berdamai lebih damai lebih melihat apa yang di luar diri mereka di bagian kita yang disebutkan belak-belakan lihatlah segala sesuatu ini seperti komposisi musik di mana kamu adalah salah satu bagian dari instrumen yang bermain di dalam komposisi itu misalnya itu salah satu puisinya rumi mengatakan sehingga kalau dalam sudut pandang ini hampir bukan perbedaan lagi yang kita bicarakan bukan ada perbedaan antara agama dengan seni tapi kita malah berbicara tentang kedekatannya dan hampir sudah dibedakan antara pengalaman pengalaman keberagamaan keberislaman itu dengan dengan seni itu sendiri nah di Indonesia kebetulan ekspresi kesenian itu menjadi menjadi apa ya menjadi tradisi umum dalam tradisi keislaman di sini hanya kemudian dalam waktu yang cukup panjang mungkin sejak awal modern sampai tahun-tahun 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 70-an di tengah umat islam sendiri memang sangat terbatas ekspresi kesenian itu lah saya dengan teman-teman sudah cukup lama melakukan bercakapan lebih luas dengan berbagai kelompok agar praktik kontek kesenian bisa berkembang lebih luas di jalangan pesantren kami yang ada di Jogja kita menghubungkan teman-teman itu dengan banyak kelompok terus dalam kehidupan sehari-hari beberapa pesantren kita mulai berani mengajarkan atau santri-santri kita mulai memainkan beberapa aspek kesenian yang tidak biasanya kalau biasanya itu kan misalnya hanya sekedar resital quran melantunkan al-quran dengan lagu biasanya itu kan terus wajah selawat sekarang sudah berani yang mulai main instrumen yang lain kita terus mereka melukis sudah banyak bahkan yang belakang saya cek secara formal yang masuk isi sudah banyak sekali ini tentu perkembangan yang menarik karena seharusnya begitu karena bagi tradisi Islam di Indonesia yang kayak Islam tradisional bagaimana pengalaman kita di dalam tradisi kita sebagai sebuah komunitas salah satu komunitas di Indonesia terutama adalah komunitas Islam yang tradisional itu mempengaruhi sudut pandang kita melihat keindonesian pengalaman kita di Indonesia bagaimana kita hidup bagaimana kita merespon bagaimana kita bisa membuka diri bagaimana juga sekaligus kita kritis pada banyak hal yang di sekitar kita termasuk kenyataan tentang tentang warisan kita di bidang estetika itu kan di bidang kesenian dan kebudayaan secara umum itu harus direspon kalau tidak dikata Gustur keberislaman tanpa kesenian atau yang tidak berbasis kebudayaan itu cenderung menjadi keberislaman yang kering dan kaku sekarang banyak teman-teman terbuka jadi saya singkatnya tuh tidak ada perbedaan antara perbedaan antara agama dengan dengan seni ya walaupun ada persitegangan itu beberapa waktu lalu itu terjadi pada kelopok-kelopok yang lain persitegangan antara seni dengan agama terima kasih